Aku juga pernah sih dicap sebagai feminisme Katanya kesteraan gender, katanya aktifis gender, kok itu aja nggak bisa? Kalo FVP TikToknya Lina apa nih yang lagi hype? Oh, kemarin ada sih, saya lihat ya Tentang apa tuh? Lagi marah-marahnya patriarki ya? Patriarki gitu ya? Oh, oke-oke, berarti itu nggak jauh-jauh dari yang namanya kesteraan gender Ngomong-ngomong soal patriarki, kesteraan gender, aku pengen tau nih Definisi laki-laki dan perempuan, jenis kelamin nih Menurut Lina itu seperti apa sih? Oh, kalo jenis kelamin ya, ini kan secara biologis ya Secara biologis itu kan dalam arti karakteristik yang membedakan antara perempuan dan laki-laki secara fisik Iya, betul Nah, jadi kan terkait isu kita nih gender Nah, kadang-kadang sebagian orang menganggap gender dan jenis kelamin itu sama Padahal kan yang membedakannya kalau gender ini kan sosial, prinsip gitu kan Identitas seseorang gitu Jenis kelamin tadi yang baru bentuk tubuh Iya, kalau jenis kelamin tadi ya baru perbedaan karakteristik fisik seseorang Antara perempuan dan laki-laki Perbedaan Beda dengan gender ya Iya Nah, jadi beda tuh ya guys Ada perbedaan antara gender dan juga jenis kelamin gitu ya Lina Nah, setara dalam gender nih kan itu isu yang selalu digadang-gadangan sekarang gitu Kayak kestaraan gender harus terlaksana gitu ya kan Apalagi di tiktok-tiktok gitu Iya, iya Nah, sebenarnya seperti apa sih? Apa yang ini dicapai setara dalam gender ini? Kadang-kadang masyarakat sekarang menganggap bahwa kestaraan gender ini Laki-laki dan perempuan ini mempunyai fisik kuat yang sama Bahwasanya kalau laki-laki ini bisa mukul, perempuan harus bisa mukul Padahal enggak yang dinyatakan kestaraan gender ini yang dimaksudnya adalah Setara akan hak, setara akan peran dalam sosial kah, dalam budaya kah, itu sama Oke Ya, karena secara kodrat pun perempuan itu ada tiga Iya Itu melahirkan, menyusui, dan menstruasi Selebihnya itu bisa dilakukan siapa saja, perempuan laki-laki Laki-laki juga bisa Iya Kalau sekarang kata-katanya kalau misalnya bahasa-bahasa TikTok, apalagi yang di rumah tangga itu Laki-laki bisa masak Iya, laki-laki bisa nyapu Iya, betul gitu ya kan? Setara dalam gender itu bukan berarti perempuan bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki Iya, betul Bukan itu yang ingin dicapai sebenarnya Iya Ada hal lain apa sih yang ingin dicapai? Maksudnya selain ya setara empat tadi gitu, empat Dalam sosial, dalam budaya gitu Pernah peran, peran Pernah juga ya dengar kayak peran ayah dan ibu tuh bisa sama kayak gitu Pernah dengar gak, Lina? Pernah, pernah, pernah Maksudnya peran ibu dan ayah itu di dalam rumah tangga tuh bisa jadi sama gitu Untuk, untuk apa ya, bisa melakukan semua-semua hal itu bareng-bareng kayak gitu Pernah, pernah dengar gak atau pernah Pernah muncul gak di FYP tiktoknya Lina kayak pasangan suami istri kayak gitu Terus tulisannya disitu kayak Aku melakukan semuanya itu bareng-bareng dengan suami gitu Pernah gak Lina muncul? Iya, iya, iya Pernah sih, pernah Tapi kan Kembali lagi ke kitanya gitu Gimana si laki-laki ini paham gak tentang keserahan gender? Kalau dia paham keserahan gender, otomatis apa saja kegiatan dalam rumah tangga itu diikut kesertaan Iya, iya, iya Dia pasti ikut bersama istri juga gitu ya kan Kalau istinya masa, dia ikut masa juga gitu ya kan Jadi sadar-sadar, harus sadar-sadar ya laki-laki ya Iya, iya, iya Dan Saya juga setuju bahwasannya kan Laki-laki ini lebih kuat ya Lebih maskulim gitu dibandingkan perempuan Iya, karena memang kuadratnya mereka seperti itu Iya, kan seperti itu Iya, iya, iya Itu lah, kadang-kadang stigma masyarakat sekarang ini menganggap bahwa keserahan gender ini Perempuan harus kuat, laki-laki juga harus kuat atas fisiknya Fisiknya lagi-laki itu ya Iya, memanglah stigma sekarang ya Jadi harus lebih sering baca-baca artikel mungkin ya Atau baca sumber-sumber lain gitu ya Untuk tahu perbedaannya seperti apa Nah, ngomong-ngomong itu Gimana si Lina pengalaman pribadi kamu dalam menghadapi gender di kehidupan sehari-hari? Hmm Kalau permasalahan Stereotype Stereotype tentang gender itu di kehidupan sehari-hari kamu Sebenarnya banyak sih Dan salah satunya itu Saya pernah dulu pas di kampus ya Itu ada acara kampus Nah, di tempat itu Kan lagi ada acara nih kan Nah, kan saya mau mindah posisi meja nih Iya Dari depan ke belakang gitu Nah, pas saya mau meja kan nggak kuat nih kan sendiri Iya, betul Saya minta tolong ke kawan lelaki-laki saya Iya Hei, yuk angkat Barang-barang gitu ya Yuk angkat bareng-bareng Tahu apa jawabannya? Apesu Katanya keserahan gender Katanya aktifis gender Kok itu aja nggak bisa? Alah Aduh Ini yaitu kan itulah Pikiran masigma Ini yaitu mudah Berpikir ya Kesel ya dengarnya Kesel jadinya Tenang tariknya Iya Iya Memang mas Iya, keselnya sekarang Oke Nah, berarti tetap ada ya Stereotipe yang kayak gitu tuh Tentang gender tuh Masih Bahkan di kalangan Genzi juga gitu ya Iya, betul-betul Maksudnya itu kan temen-temennya Lina berarti kan Berarti Genzi Sesuai-seuai kita Iya Wah Oke, oke Kirain kayak stereotipe tentang gender itu Cuma di kalangan orang tua sih Iya, padahal itu cuma hal sepilih loh Kenapa Dipermasalahkan Iya kan Kayak misalnya Ada kan kawan saya Itu Dia pengen Naik sebagai kahim lah Perempuan Nah Karena Dari Kan Biasanya setiap prodi itu kan Sebagai kahim atau wakil Biasanya laki-laki ya Nah Kahim itu boleh didefinisikan Ketua himpunan Ketua himpunan Oke Iya Jadi karena udah Setiap tahun itu laki-laki Jadinya Jadinya kan Perempuan ini Sulit untuk mempunyai kesempatan Untuk maju Jadi ketua himpunan Itulah karena budaya patriar kita dia Yang sudah mendera daging Sudah tertanam Bahwasanya Si wanita ini cocoknya di Di ranah Sekretaris Bendahara gitu kan Iya betul-betul Dibandingkan ranah kepemimpinan gitu Betul Makanya Untuk kesempatan seorang wanita ini Untuk maju ke arah kepemimpinan Itu sulit gitu Betul Perempuan tuh Kalau di dalam suatu organisasi Udah Baiknya di belakang laki-laki aja gitu ya Iya Kan sering kan Padahal lihat Kalau suatu organisasi itu Ini di kampus ya Iya Yang jadi pemimpinannya Laki-laki Betul Sedangkan Posisi perempuannya Itu di Sekretaris Bendahara Padahal mungkin kayaknya Lin yang aku lihat Mungkin kadang lebih mumpuni Yang perempuannya gitu ya Iya betul-betul Daripada yang laki-lakinya gitu ya kan Iya Padahal pun apa-apa pun Dibantuin sama yang perempuan nih Misalnya contohnya Ada juga cerita Jadi kayak Mau ada Apa gitu ya Waktu itu di kampus aku gitu kan Terus Apa Ketuanya ini laki-laki Kayak gitu Cuma semua bahan untuk Kegiatan itu tuh Disiapin sama sekretaris tadi Yang Notabene itu dia perempuan Kayak gitu Nah jadi si laki-laki ini Yang dia ketua tadi Tinggal hengka-hengka kaki aja Bahannya udah beres Disiapin sama perempuan Udah Selesai date Tinggal bawa doang Kayak gitu Se Apa ya Se Ya Aduh Sekaku Kaku sih sebenarnya Kalau menurutku Menurut Lina gimana? Ya Itulah Makanya Dari hal itu Kedepannya Kita sebagai agensi ya Harus bisa Ubah ya Stigma itu Kita harus bisa juga Ngasih kesempatan buat perempuan Untuk Maju sebagai Ketua Himpunan Atau Ketua Organisasi lainnya Mungkin ada satu dua gitu Yang jadi Ketua Himpunan Seorang perempuan Betul Tapi jarang ya Jarang Jarang kita lihat Apalagi Lata-rata cowok gitu ya Laki-laki gitu ya Ketua Asis juga Tapi ketua Asis sekarang udah mulai sih Udah mulai cewek gitu Udah mulai Mungkin Di Generasi bawah ya Generasi Yang ngasih Buma Alfa Generasi Alfa ya Di bawah kita Mungkin mereka udah mulai sadar Kalau perempuan Ya bisa Lebih Mumpuni untuk memimpin gitu Jadi Genzi harus Ayo 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 kita gerak sama-sama Kalau feminisme Ngelen Ngomong-ngomong feminisme tadi ya gitu ya Apa feminisme itu Di pandangan Lina Apakah Perempuan yang Apa ya Yang dia itu memang Harus kemana-mana itu Di Dampingi laki-laki kayak gitu Perempuan yang Ya feminisme kan Stereotip orang kan Lemah gitu ya Gimana Ayo apa Ayo apa Oke Kalau bicara soal feminisme ya Orang pasti menganggap Label feminisme itu Suatu pergerakan yang anti laki-laki atau yang benci laki-laki Padahal Makna dari Arti dari feminisme yang sebenarnya ini kan merupakan suatu pergerakan Untuk penghapusan diskriminasi Iya Untuk memajukan Kesteraan gender gitu Jadi Ya Ini kan merupakan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals Tujuan yang keempat Itu kesteraan gender Kalau nggak salah tujuan keempat atau kelima lah gitu Tentang kesteraan gender Untuk Membuat Indonesia Lebih maju Nah otomatis Hal yang seperti itu Harus kita perbaiki lagi ke Masyarakat Ke Masyarakat Indonesia Bahasanya Kesteraan gender itu penting Bukan Itulah mungkin Karena orang menganggap Feminisme ini Karena udah Terlalu merasa independen gitu ya Udah nggak butuh laki-laki Padahal bukan itu Karena Arti dari Feminisme ini kan Untuk Menyeterakan hak-hak perempuan Oke Salah pengertian berarti tadi saya Iya betul Mungkin Banyak sih yang bilang Dan Karena Karena kalau di tiktok-tiktok itu kayak Feminisme itu Mungkin itu yang nulis Apa laki-laki mungkin ya gitu ya Iya 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 Feminisme Apa sih Apa sih gitu kan Lemah-lemah Maksudnya Menyewakan hal-hal yang Itu tuh kayak Tidak sesuai gitu Dengan-dengan Apa yang terjadi Harusnya di lingkungan kayak gitu Lemah gitu Katanya Karena Dia ya Nggak butuh laki-laki lah gitu Misalnya Padahal sebenarnya kan Ya butuh gitu Mungkin ya Iya bukan nggak butuh Sebenarnya kan Gini Kan aku Aku juga pernah sih dicap Sebagai Feminisme Oke Dan itu udah Kesekian kalinya Oke Karena mungkin satu sisi Sering menyuarakan Isu-isu perempuan juga Nah Jadi Itulah Mungkin orang menganggap Bahwa Si perempuan ini Udah nggak butuh laki-laki Padahal kan Yang Arti dari Sungguhnya ini kan Untuk menyeterakan Hak-hak Berarti Kestaraan gender Patriarki Feminisme Itu berkaitan selalu Ketiga-tiganya Iya Oke oke Nah kalau Kita Di kalangan genzi Saat ini ya Lin ya Iya Nah menurut kamu gimana sih Pentingnya dukungan Dari keluarga Dan juga ya lingkungan sekitar gitu Dalam memperjuangkan Kestaraan gender Di kalangan genzi saat ini Gitu Sebenarnya itu sangat penting sih Karena kan Keluarga Lingkungan sekitar itu kan Merupakan Sekolah pertama Madrasah pertama Bagi kita ya Bagi kita sebagai Generasi Genzi lah Nah jadi Hal sekecil Tentang Arti dari kestaraan Itu kan berasal Apa pendidikan Tentang kestaraan Itu kan Dari keluarga kita lah Betul Pasti orang tua kita mengajari Gini gini Tentang kestaraan Nah Contoh hal sekecilnya Hal sekecilnya Itu bisa kita lihat Ini ada ya Contoh kawan aku Gitu Jadi Pas Lagi Book bar Buat keluarga Itu kan Yang mempersiapkan Dapur masak Itu kan Mama ya Iya ibu Gitu Jadi siap makan Itu pasti Banyak lapiring kotor Nah Si anak ini Nyutup Kok ayah nggak bantuin sih Mama Gitu Ini kan Bukan tugas mama aja Tau apa-apa aja apa Apa Itu kan tugas ibu Oh Oke Ayahnya asik Kalau tiktok Oke Itu Sesuatu patriarki sih Menurut aku Oke Oke Dan itulah penting Apa pendidikan Keluarga Dari Karena Kalau kita memperlihatkan Kan pentingnya Keserahan gender Otomatis Sebagai bapak harus ikut Iya Nah Memang ada beberapa Keluarga yang memang Tidak mendapatkan itu ya Linia gitu ya Ada kes-kes tertentu Yang memang Tidak bisa kita pungkiri Kalau misalnya Keserahan gender ini masih ngambang gitu ya Di lingkungan kita saat ini Iya Oke Lina terakhir Ada nggak Apa ya Ada nggak Langkah-langkah praktis nih Menurut Lina Menurut Lina Yang bisa dilakukan oleh Gen Z Untuk Mempromosikan Keserahan gender Di Ya komunitas mereka Iya Di Kapus gitu Dosa sih gitu ya Betul Sebenarnya untuk langkah awal Kita bisa Dari hal yang sederhana aja Hmm Contohnya kita kayak Bisa ngasih kesempatan Buat si perempuan ini Untuk Maju gitu ya Oke Bisa kayak tadi Ketua lingkungan tadi ya Iya Yang lainnya kita kayak Misalnya bisa ikut Seminar atau kontribusi langsung Di kegiatan-kegiatan Tentang keserahan gender Hmm Dan alhamdulillah pun di Kampus Win Araniri ya Ya Udah mengadakan Duta gender Oh Dan saya juga termasuk Salah satu duta gender Wah Luar biasa sekali Iya Oke Dan itu salah satu Apa Mungkin Untuk Apa Supaya mahasiswa ini Akan sadar kepentingannya Keserahan gender Mau ikut kegiatan itu Oke Jadi harus terus mampar banyak edukasi Kontribusi juga Iya berkontribusi juga Gitu ya Ya belajar dululah Baru bisa kita Apa ya Kasih lagi ke Orang lain gitu ya Iya Oke Wah luar biasa sekali Lina Oke Teman-teman Senang sekali hari ini Bisa bertemu dengan Lina Terima kasih banyak Lina Terima kasih juga Pak Rika Iya Semoga Ya Pembahasan Alagenzi ini Bermanfaat nantinya Gitu ya kan Tentang keserahan gender Ya patriarki Feminisme Nah feminisme ini nanti Buat yang belum paham Mungkin bisa dibaca ulang ya Kayak saya tadi ya Iya Karena ada beberapa Label yang menganggap Bahwa feminisme itu Antipriyawa Antipriyawa Benci laki-laki lah Iya betul Definisi yang sebenarnya itu kan Enggak Betul betul Jadi harus dipelajari lagi gitu ya Biar jangan salah pengertian gitu Iya Oke jadi tiga ini Jangan salah patriarki dan feminisme ini Sering kali Iya Ada yang masih salah gitu Stigmanya salah Iya betul Bahkan definisinya juga ada yang masih salah gitu ya kan Oke Lina terima kasih banyak Sudah hadir-hadir ini Sampai bertemu lagi Di kesempatan selanjutnya See you guys See you Jika video ini bermanfaat untuk anda Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya